hai 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 saya boleh dulu atau mau mau aku sakit berjalan 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 beban Bapak-Ibu penonton dan pecinta seni yang berbahagia, Arjel Sewol Gati. Kesenian Arjel Sewol Gati merupakan kesenian khas Kabupaten Jebrana yang tercipta sekitar tahun 1985 dan mengalami masa kejayaan di tahun 1990-an. Kesenian Arjel Sewol Gati ini merupakan kesenian Arjel Negak dengan melanturkan ketembangan Sewol Gati khas Kabupaten Jebrana. Namun seiring perjalanan waktu kesenian ini sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini tidak pernah dipentaskan kembali. Pada kesempatan ini diajak Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024 atas inisiasi Dinas Pariwisata dan Kemudayaan Kabupaten Jebrana bidan kesenian merekonstruksi kembali untuk ditampilkan dengan harapan kesenian ini dapat dilestarikan. Arjel Sewol Gati diangkat dari cerita yang menceritakan keluarga petani yang memiliki seorang putri bernama Niketut Sewol Gati yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Ia juga sudah memiliki kekasih yang tampan dengan budi pekerti luhur bernama Inyoman Radne Samara. Mereka berdua sudah berjanji atau mesatyo wejana untuk tidak menghianati satu sama lain. Karena parasnya yang cantik tentu banyak pria yang tertarik dengan Niketut Sewol Gati termasuk pria kaya raya yang arogan dari desa tetangga bernama Igede Mudelare. Walaupun usia mereka terpauh jauh namun Igede Mudelare tetap berusaha mendekati Niketut Sewol Gati dengan cara membantu orang tuanya untuk membawa hasil panen bersama teman-temannya tanpa meminta upah. Cara ini ia lakukan agar dapat melihat secara langsung kecantikan Niketut Sewol Gati bahkan ia langsung melamar Niketut Sewol Gati melalui kedua orang tuanya. Karena Igede Mudelare adalah pria yang kaya raya, orang tua Niketut Sewol Gati langsung menyetujui lamaran tersebut. Mendengar hal tersebut, perasaan Niketut Sewol Gati menjadi bimung dan hancur. Memilih antara baktinya kepada orang tua atau janjinya kepada sang kekasih. Singkat cerita, berita ini telah disampaikan kepada kekasihnya yang ini Inyoman Radna Semare. Setelah mengetahui perjodohan tersebut, Inyoman Radna Semare menjadi resah sehingga mereka memutuskan untuk kawin lari. Di sisi lain, Igede Mudelare mengetahui tentang adanya kawin lari tersebut merasa dihianati oleh kedua orang tua Niketut Sewol Gati. Ia pun langsung datang untuk mengamuk ke rumah Niketut Sewol Gati. Beruntung aparat desa datang untuk mendamaikan. Dibikianlah sekilas cerita, Arjel Sewol Gati yang mengambil tema jana kerti, manusia unggul dalam mengambil keputusan. Dibawakan oleh Sanggar Seni Arjel Kerti Winangu, Pembina Sanggar Seni Arjel Kerti Winangu, Penanggung jawab, Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jebrana. Baiklah, para penonton dan pecinta seni yang berbahagia, Marilah kita saksikan, Pegelaran Arjel Sewol Gati, Sanggar Seni Arjel Kerti Winangu, Kecamatan Negara Duta, Kabupaten Jebrana. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton